Hai Minasang, kali ini aku berada di kota Tanggrang. Dan malam ini aku akan mengeksplore sebuah bangunan bekas pabrik yang sudah terbengkalai lebih dari 7 tahun. Menurut informasi yang ku dapat, bangunan ini adalah bekas sebuah pabrik laundry terbesar di kota Tanggrang. Tidak banyak informasi yang ku dapat tentang mengapa bangunan ini sampai terbengkalai. Hanya saja bangunan ini dikenal cukup angker di kalangan warga sekitar. Dan diyakini dihuni oleh banyak maluk astral. Hmm, ini lah bukan Minasang. So, ikuti aku di eksplore kali ini. Halo Minasang, kembali lagi bersama aku Echa. Oke, malam hari ini aku sedang berada di sebuah pabrik yang sudah cukup lama terbengkalai. Dan kalian masih ingat nggak sih sama videonya Pak Olil itu? Yang udah pernah nonton, langsung komen aja di bawah. Dan tempat ini direkomendasiin sama translator-nya Pak Olil. Tuh, balik lagi. Bang Brew! Mana nih? Ini udah berapa lama nih terbengkalainya nih? Ini belasan tahun sih kayak Echa. Belasan tahun ya? Iya. Terus, lu udah pernah eksplore di sini kan? Gua udah pernah eksplore di sini. Terus, lu dapet interaksi apa tuh? Gua di sini pernah dapet interaksi kayak suara-suara gitu sih. Oh, suara-suara. Terus, apa lagi? Dan katanya ya, di sini mitosnya di ruangan paling ujung sana itu masih ada mesinnya. Dan mesinnya itu hanya bisa dilihat oleh hatinya yang bersih aja kayak Echa. Oh gitu, berarti kalau hati gua nggak bersih nggak ketemu tuh? Nggak bisa ketemu, jadi hanya yang hatinya bersih. Oke, gitu. Tapi kalau kayak suara-suara mesin itu suka masih ada sih, Kak. Oh, suara-suara mesin. Terus, apa lagi itu yang gua ketemuin? Yang gua temuin, ya gua sebenarnya nyarinya janda. Cuman nggak ketemu. Tapi intinya lokasi ini gua rekomendasiin. Karena emang lokasinya Raus Pisan sih ini. Raus Pisan ya? Keren lokasinya. Oke, oke. Nama channelnya? Nama channel gue Bang Breu TV. Breu TV. Yaudah, ini hurufnya satu-satu? Bravo, Romeo, Echo, Wow. Ujungnya TV. Wow TV, oke. Jangan lupa di-subscribe. Eh bukan Wow TV, Bang Breu TV. Yaudah, siap-siap. Mantap. Oke lah, Minasang. Jadi kayaknya kita nggak usah lama-lama. Emang kocak itu orang hijau. Jangan lupa di-subscribe loh pokoknya. Orangnya kocak banget dah pokoknya. Raus Pisan pokoknya. Jadi kita nggak usah lama-lama. Kita langsung masuk aja ke dalam. Oke, Minasang. Jadi ini adalah pabriknya. Tuh ya penampakan dari luarnya. Ini lumayan gede ya. Dan ada sayap sebelah kirinya tuh. Nanti kita bakal cek kesana ada apa. Kita bakal cari tuh mesinnya. Katanya hati yang bersih bisa menemui mesinnya. Katanya. Gitu sih. Berarti kalau hatiku nggak bersih, nggak ketemu sama mesinnya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini aku udah di ruang produksinya ya Minasang. Ini gede banget loh. Tapi sebelum kita ke bagian kiri. Kita eksplor dulu ke bagian sebelah kanan. Assalamualaikum. Ini ada ruangan. Wow. Ini ada apa nih disini nih? Oke. Ini ada kamar mandi ya. Maaf kalau masih misalkan kedengeran suara kendaraan ya. Soalnya ini dekat penyar jalan gitu Minasang. Oke. Ini kamar mandi ya. Ini apa ini? Oh. Ini Musola tuh Minasang. Oke. Assalamualaikum. Ini kayak ada mesin gitu ya. Eh mesin apa sih namanya? Kayak timbangan gitu kali ya. Dan ada Mukena tuh. Halo. Oke. Ini Suaranya mentok sampe sini ya. Udah hancur banget nih Minasang. Oke. Kita balik lagi. Ini Ini banyak Apa sih? Kayak Pecahan-pecahan dari triplek gitu kayaknya ya. Dan ini udah saja ada tuh. Aduh. Harus lihat ke bawah dulu nih Minasang. Takut ada beling. Oke. Kita lanjut lagi ke sebelah kiri sini. Ini kameranya kenapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini pabrik laundry ya. Ini ya sang. Astagfirullahaladzim kaget aku. Yang putih-putih ini aku kira apa loh. Halo. Ini kayak ruangan Gitu. Kayaknya dulu nih disekat-sekat gitu ya. Karena ada tembok-tembok Kecilnya ini nih. Tuh. Pabrik laundry. Apa dia jualan mesin laundry gitu? Kurang jelas juga sih. Nanti kita bakal tanya sama Bang Bre ya detailnya. Dan pasti juga kalian udah dengar juga kan ceritanya di depan. Seperti apa. Dan itu udah sayap kanan ya. Ada yang ketawa. Halo. Kita lanjut lagi. Untuk menuju Sayap kanan ya. Nanti terakhir kita bakal naik ke Lantai 2 nya. Itu ada ruangan ofisnya gitu. Kita ke sayap kanan dulu ya Minasang. Nanti baru kita ke sini nih. Gak tau nih apaan nih kotak-kotaknya nih ya. Dan di atas itu Ada tulisan Pintu Darurat Banyak debu disini Minasang. Assalamualaikum Wow Kokil nih Ini semakin 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 gak enak gitu ya Minasang Dan ada suara burung hantu juga tuh Kita bakal liat Kesininya nih Ada Ruangan apa ya Assalamualaikum Ruangan apa ya Ada lorong kayak gini Aduh Kayaknya kita gak usah Gak usah makin masuk ya Minasang ya Takutnya ada Paku gitu Kita balik lagi Halo Kokil ini Minasang Udah Amuradul ya Tempatnya tuh Ini udah gak ada atapnya tuh Ini harus hati-hati ya Minasang Karena Aku takut ada paku Aku udah trauma banget Assalamualaikum Tuh Ini ada ruangan lagi juga Memanjang gitu Cuma udah banyak Seng-seng gitu deh Ini kok serem banget ya Bangunannya Ada lorong lagi kesana Cuma itu udah tanah ya Ujung situ Ini juga lorong buat ke depan Kayaknya ya Ini ruangan produksi lagi nih Kayaknya Minasang Assalamualaikum Disitu ada apa itu Ada kamar mandi Kayaknya Oh iya kamar mandi Ini aku udah di ruangan produksi Siang kedua ya Minasang ya Tapi aku gak Ketemu sama Mesinnya Si bangun Bangun break ini Bener-bener gak sih Katanya mitosnya Kalau aku bisa nemuin Mesinnya Berarti hatiku bersih Kalau gak ketemu Berarti hatiku Gak bersih gitu Minasang Ini ada ruangan lagi Ini kayak ada model panggung gitu Karena ada tangganya tuh Ya Cuma ini bukan panggung Kayaknya tempat mesin-mesin Ditaruh deh Dan ini pabrik Eh Pabrik laundry Terbesar Katanya Minasang Ini ada Rak-rak gitu Kayaknya Astagfirullah Ini apa itu Ada yang Ngelengking gitu Suaranya Ini kayak tempat Buat naro-naro Sabun-sabun Londri kali ya Ini bawahnya udah Kayak banyak oli-oli gitu Minasang Oke ini tembus yang tadi ya Tuh Ada kamar mandi juga tuh Depan situ Dua Bener gak Oh iya bener Minasang Tempat yang tadi ya Oke lah Aku gak nemuin tuh Mesinnya Ini atapnya sih Masih aman nih Nanti kita bakal Coba Minta Bang Breu Untuk Mencari mesinnya Apakah dia hatinya bersih Atau enggak Enak aja Kalau sampai aku Dibilang hatinya Enggak bersih Astagfirullah Ada apaan tuh Halo Sampai disitu Aku denger Kayak ada yang Ngegiret Sendal Atau Sepatu gitu deh Suara dari atas Halo Itu burung Apakah kalian lawer sih Kalian lawer kali ya Suara yang dari atas Aku gak tau kenapa Di bagian belakang sini Aku ngerasa Kayak gak enak banget Soalnya aku kayak denger Suara kaki diseret Tuh kan ada suara cicak kan Kayak ada suara kaki diseret gitu Minasang Jadi Kita Langsung aja Ke Spot-spot yang lainnya Yang belum kita Telusuri ya Minasang Masih ada bagian Tadi yang kayak kotak-kotak gitu Sama bagian lantai duanya Kita langsung coba lihat aja Kotak-kotak itu apa sih Stavrola Jim Stavrola Jim Stavrola Jim Serius minasang aku perasaanku gak enak banget disini nih Lanjut lagi Ini tempat apa sih Minasang ada yang tau gak kotak-kotak ini tuh untuk apa Untuk mesin kah Dalamnya kayak gini aja nih Plastik-plastik Gak paham juga sih aku nih Untuk apa Karena nih banyak banget kotak-kotak dan masih ada sepatu tuh Masang Oke lah sih nih Ada berapa nih Udang Lihat kesannya sih Gudang Garam Ini mah Merah kerakok ya Wow Serem sih ya Oke Kita lanjut aja Untuk ke lantai duanya Minasang Kenapa Aku perasaan juga Di lantai dua itu ada ruangan apa sih Assalamualaikum Ini jalan menuntut Lantai duanya Minasang Tangan tangganya sebelum mana ya Masih ini asang tangganya Kita langsung naik aja Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini bagian Ini bagian office-office nya ya Kita bakal Masukin satu-satu ruangan ya Mulai dari Kiri aja deh Assalamualaikum Assalamualaikum Ini ruangan kotak gitu aja ya Aku gak nemuin mesinnya Lalu minasang Halo Ini banyak pecah-pecahan gitu Untuk ya Dan ini langsung ke Bagian Produksinya Cuman disini ada gambar foto-foto nih Tuh Aku gak tau nih foto siapa nih Kayaknya dulu yang pekerja sini kali ya Kokil Assalamualaikum Ini tembus ke Tadi ya Tembus gak Oke tembus ya tuh ya Astagfirullahaladzim Aku gak tau kenapa minasang Tapi aku merinding banget tuh Tuh Liat gak Tuh Aku merinding banget Kelingku gak enak disini minasang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada ruangan HRD Halo Halo Wah ini ada kalender Ibu Julia, Agung, dan Iksan Nama HRD-nya itu ya Kayaknya ini ruangan kosong juga Faling kok gak enak benar-benar Astagfirullahaladzim 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 La ilaha illallah La ilaha illallah Siapa di sini Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Positif thinking ya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ini ada ruangan lagi Cuma ini gak ada tulisannya Ruangan apa Siapa di situ Ada suara dari Kawan mandi situ Astagfirullahaladzim Aku merinding Aku merinding parah Tuh liat tuh Aku merinding parah Aku merinding parah Halo Ini bagian dapur ya Astagfirullahaladzim Ada sesuatu di sini Ada sesuatu Ya gak ada apa-apa Amin Asang Dari mana itu suaranya Aku merinding parah loh Tuh liat gak Amin Asang Liat gak Merinding parah aku Tuh Astagfirullahaladzim Masang Masang Untuk para penghuni air tempat ini Jika kalian benar ada Cepat Hadir di sini Lalu saya janji Saya janji Saya langsung pulang Astagfirullahaladzim 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 Udah feelingku udah gak enak Feelingku udah gak enak Berkata disini tuh ada yang Ada sesuatu gitu Yang gak enak Aku juga gak ketemu Mesinnya dimana Jadi kita lebih baik Kayaknya turun aja Aku bakal kasih tantangan Ke Bank Proyuk TV Untuk mencari Mesinnya Jangan-jangan dia Merjain aku gitu Dan aku gak tau Aku suruh dia Untuk ke ruangan ini juga ya Karena perasa aku Dibanggain agar Demi nasang Kita ke depan aja Udah gak ada ruangan lain lagi Yang bisa kita eksplor Kita bakal Suruh Minta Bang Brew Untuk Lanjutin penelusuran disini Biar dia tau rasa Kita kerjain balik dia Bang Brew Aduh Aku gak tau kenapa ya Di lantai dua tuh gak enak banget Sini Bang Brew Sebelah sini deh Selah kanan Mana lu Kelihatan Tunggu-tunggu Nah Oke Nah kan kalau gini ganteng gue Belom deh Pasti belum Udah 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 Jadi Bang Brew Tadi gue gak ketemu Sama mesinnya dimana Gatau itu lu ngerjain gue atau enggak Gue gak tau Pokoknya gue sekarang Gue tantang lu Buat cari itu mesin Kalau lu gak ketemu mesinnya Berarti hati lu kotor juga Oke siap Gue lanjutin Setuju ya Setuju ya Dan gue minta satu lagi nih Gue minta lu ke ruangan atas Oke Ke bagian office Karena disitu gue ngerasa kayak gak enak gitu Kayak ada yang ngikutin gue Gimana disini Di atas nih lantai atas Lantai dua Pokoknya Minasang Tonton ke channelnya Bang Brew Ya lanjut ya Karena aku bakal tantang dia Berarti kalau hati lu Lo gak ketemu mesinnya Hati lu kotor juga pokoknya Berarti gue harus temuin ya Iya lo harus temuin Oke siap siap Lo jalan dah sekarang dah Oke siap siap Oke Oke minasang Kayaknya cukup sekian eksplorasi kita pada malam hari ini Jangan lupa lanjut langsung nonton ke channelnya Bang Brew Kita bakal lihat tuh Dia ketemu mesinnya atau enggak tuh Ya kalau dia gak ketemu berarti hatinya kotor Oke Terima kasih udah ngikutin eksplorasi aku pada malam hari ini Minasang Jangan lupa selalu tunggu video-video terbaru dari aku Like, subscribe, komen, dan share Osarana Renne, ariketukouzaimasu Jangan lupa like, subscribe, dan share Mata ne